Halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya di taktuko channel oke pada video kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara dan sharing bagaimana cara membuat aquarium ikan predator ataupun men-setting ikan predator menggunakan atau dengan low budget teman-teman mungkin teman-teman disana di luar sana ada yang low budget mungkin teman-teman tapi mau men-setting aquariumnya masih bingung dananya dari mana gitu teman-teman ya disini saya akan memberikan caranya bagaimana ataupun mendapatkan alat-alat secara gratis atau tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar teman-teman yang bisa digunakan untuk membantu menjadikan aquarium kita menjadi lebih estetik teman-teman ya ini cocok untuk teman-teman yang belum tahu ataupun masih bingung ataupun budget masih kurang mungkin duanya masih kepakai untuk beli ikannya kemudian kepakai juga beli aquarium kemudian untuk membeli peralatan untuk mempercantik aquariumnya masih kurang disini saya akan memberikan atau mau ngasih tahu apa aja alat yang saya gunakan untuk menghias aquarium ini teman-teman ya oke disini saya akan jelaskan langsung saja kita ke videonya let's go oke untuk alat yang pertama yang saya gunakan ini adalah batu bata teman-teman ya ini adalah pecahan batu bata yang saya gunakan untuk substrat teman-teman ya ini batu bata gampang ditemukan teman-teman ya mungkin di jalan-jalan bisa teman-teman temukan ini batu bata saya gunakan sebagai substrat atau bisa juga untuk menggantikan pasir malang teman-teman ya mungkin ada teman-teman yang belum cukup uangnya untuk membeli pasir malang nah teman-teman bisa menggunakan batu bata ini teman-teman cara mengolahnya sangat gampang sekali teman-teman ya pertama teman-teman cari batu bata 5 sampai 10 untuk secukup lah tergantung besarnya akurum teman-teman kemudian sudah terkumpul nah ini teman-teman pecahkan atau teman-teman hancurkan sampai hancur teman-teman ya sampai menjadi pasir ataupun batu teman-teman ya disini saya menggunakan apa saya menghancurkan ada yang seperti batu kemudian ada juga ada yang berbentuk pasir teman-teman ya nah kemudian setelah hancur teman-teman rendam beberapa hari kemudian baru teman-teman masukkan ke dalam akurum kemudian juga untuk kayu ini teman-teman ini saya dapatkan dari sungai kemudian untuk ini untuk rumput yang satu itu itu beli teman-teman ya itu sekitar 5.000 dapat itu teman-teman ya kemudian ganggang itu juga beli sekitar 5.000 dapat banyak itu teman-teman ganggangnya kemudian untuk background itu saya menggunakan kertas teman-teman ya jadi kertas itu saya kasih lem kemudian saya tempelkan di belakang akurumnya jadi hasilnya seperti itu teman-teman emang nggak terlalu putih banget sih karena dia berada di belakang akurum teman-teman ya taruh di dalam kan itu kertas jadi nggak bisa jadi setidaknya warnanya nggak hitam teman-teman warnanya nggak gelap masih kelihatan putih teman-teman Oke beginilah hasil setting akurum saya dengan budget yang sangat-sangat low teman-teman ya ini low banget teman-teman cuma 10.000 bisa menghasilkan akurum seperti ini Hai Oke teman-teman mungkin sekian video pada kali ini semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih